Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya talamid kaifah halukum kulukum bihoir wa afiya insyaallah Halo anak-anak khususnya kelas 3 Nah kali ini kita akan belajar tentang Al-Islam Apa topik kita hari ini yaitu Quran Surat Al-Asr Nah sebelumnya anak-anak sudah kenal belum sama Ustazah? Ustazah terkenalan dulu ya Nama Ustazah Alimatull Ghoriyah biasanya dipanggil Ustazah Ima Yuk kita belajar bareng bersama Ustazah Ima Lihat video berikut ini ya Nah anak-anak kali ini kita belajar memahami Al-Quran Surat Al-Asr Nah Surat Al-Asr ini diturunkan di Mekah tergolong Surat Makiyah Surat Al-Asr ini artinya adalah masa atau waktu Terdiri dari 3 ayat Nah Surat Al-Asr ini merupakan Surat ke-103 diturunkan setelah Surat Al-Insyro Nah Ustazah mau tanya nih Anak-anak ada yang sudah hafal belum Surat Al-Asr? Kita baca bersama-sama ya Bareng Ustazah Yuk ta'awud basmala A'udhu billahi minas syaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa al-Asr Innal insana lafi khus Illa allazina amanu wa'amilu salihat Wa'amilu salihati Wa'tawasawu bilhaq Wa'tawasawu bilhsob Sadaqallahul azim Nah anak-anak perlu kita ketahui Pokok-pokok dari isi Surat Al-Asr Yaitu semua manusia berada dalam keadaan merugi Apabila dia tidak mengisi waktunya Dengan perbuatan-perbuatan yang baik Jadi pesan Ustazah Untuk anak-anak Gunakanlah waktu sebaik mungkin Gunakanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Yang membawa kita menuju kebaikan Di sela-sela waktu kita Selain belajar Misalnya kita membantu orang tua Terus kemudian membaca Al-Quran Terus membantu sesama Memberikan hal-hal yang baik kepada keluarga kita Dan lain-lain Nah tentang disiplin Disiplin juga merupakan hal-hal yang baik Yang harus kita taati setiap harinya Disiplin artinya memiliki rasa tanggung jawab Terhadap tugas Sikap disiplin merupakan perilaku yang terpuji Atau perilaku yang baik Yang harus kita lakukan setiap harinya Orang yang disiplin akan hidup teratur Orang yang disiplin Memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya Dan tidak pernah melalaikan kewajipannya Orang yang disiplin tidak pernah malas Orang yang disiplin selalu memanfaatkan waktunya Untuk belajar Beribadah kepada Allah dan lain-lain Hayo anak-anak Sudahkah kalian menerapkan disiplin? Anak yang disiplin hidupnya Akan teratur dan selalu taat terhadap tata tertib Anak yang disiplin Akan meraih keberhasilannya Dan merasakan ketenangan hidup Jadilah anak yang disiplin ya Dan jangan lupa patuhi tata tertib Dari sekolah maupun dari orang tua kita Yang penting itu adalah hal yang terbaik untuk kita Selain disiplin Kita harus bisa menghargai waktu Karena waktu itu merupakan nikmat Allah Yang harus disukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Menghargai waktu berarti Menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat Dan tidak menyianyakannya Nah, ustazah ada pertanyaan nih buat kalian semua Untuk yang sudah nonton video pembelajaran ini Tanda mau tanya Menurut kalian semua Seberapa penting sih kita harus menghargai waktu? Jawab di kolom komentar yang ada di bawah ini ya Nanti di cross check ustazah satu persatu Sudah ditulis semuanya? Kalau sudah, ustazah ada kejutan lagi nih Buat anak-anak semua yang ada di rumah Supaya hari-harinya lebih menyenangkan Ustazah akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah Nah, tugasnya adalah Yang pertama Anak-anak di rumah harus membaca Dibaca berulang-ulang ya Dengan disimak oleh ayah dan bunda masing-masing di rumah Yang kedua adalah menulis Selain membaca, kita harus bisa menulis Jadi, anak-anak harus menulis Quran surat al-asr di buku tulis kalian masing-masing Yang ketiga Nah, setelah membaca, menulis Kita harus menghafalkan Pasti anak-anak sudah banyak yang menghafalkan Tapi, menghafalnya harus diulang lagi Supaya lebih baik dan benar Jangan lupa Disimak oleh ayah atau bunda atau kakak Atau saudara kita yang ada di rumah Nah, terus kemudian yang keempat adalah Kirim voice note ke WA Ustazah Jadi, kalian menghafalkan dengan direkam Melalui voice note WA Dan dikirim ke Ustazah Supaya Ustazah tahu Dan bisa menyimak hafalan anak-anak di rumah Seperti itu ya Selamat mengerjakan Semangat Cukup sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!